Tim Basarnas dibantu organisasi pecinta alam TNI Polri bersama warga terus melakukan pencarian terhadap Junaik 65 tahun, warga Kelurahan Salubatang, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, yang hanyut di Sungai Marobo minggu 14 Mei 2023 lalu. Pencarian ini akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan oleh nelayan setempat dalam keadaan mengapung pada selasa 16 Mei 2023 pagi. Saat ditemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa, hal ini diungkapkan misil selaku kemandan Basarnas. Setelah ditemukan korban kemudian dievakuasi oleh petugas untuk dibawa ke rumah duka di Salubatang. Ainu Mardia mengabarkan untuk Kurang Suria, Suria TV. Terima kasih telah menonton!